Dan saat ini bagaimana dinamika internal Partai Golkar pasca mundurnya Erlangga Hartarto? Kira-kira siapa sosok yang akan mengisi kursi kepemimpinan Partai Golkar? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan Shadzili. Selamat siang, Kang Aceh. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak Marcel. Waalaikumsalam, terima kasih atas waktunya. Kang Aceh, dalam pengunduran diri Pak Erlangga kemarin disebutkan bahwa itu semua demi menjaga keutuhan partai. Tapi kemudian dilanjutkan juga dengan capaian atau prestasinya Pak Erlangga begitu ya selama berada di Partai Golkar. Jadi sebetulnya alasan mundur kenapa Pak Aceh kan berprestasi, tapi kenapa kemudian Pak Erlangga mundur? Ya, pertama yang harus kami sampaikan bahwa tentu kami sangat kaget ya dengan munduran dirinya Pak Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dan tentu soal pengunduran dirinya tersebut membuat kami tersentak gitu. Dan kita tahu bahwa Pak Erlangga merupakan sosok ketua umum yang dapat meningkatkan elektibilitas Partai Golkar. Dari tahun 2019 kita mendapatkan 25 kursi, maka di tahun 2024 Golkar Alhamdulillah mengalami kenaikan sampai 102 kursi gitu. Nah, belum lagi kita lihat di provinsi maupun kabupaten kota kenaikan kursi yang signifikan. Nah, tentu ini juga berkat kemampuan kemampuan Pak Erlangga untuk mengorkestrasi dan memanage Partai dengan kesenat baik. Namun soal pengunduran mundur... Cukup kaget ya maksudnya Anda sebagai Ketua DPP, sebagai elit parpol juga cukup kaget mendengar pengunduran diri. Artinya sebelum mundur Pak Erlangga sempat berbicara dulu dengan jajaran Partai Golkar? Secara khusus dengan saya pribadi, beliau tidak menyampaikan. Tetapi saya terakhir bertemu dengan beliau pada saat kita membahas tentang berbagai pilkada, terutama di Jawa Barat karena saya juga secara kebetulan menjadi Ketua DPP Partai Golkar Provinsi Jawa Barat ya. Dan penting sekali bahwa Pak Erlangga terus memikirkan bagaimana caranya agar dalam pilkada yang nanti akan digelar pada bulan November, Partai Golkar bisa atau dapat memenangkan di dalam pilkada tersebut. Tentu semua dilakukan dalam kerangka bagaimana memastikan setiap kebijakan juga dibahas bersama dengan Koalisi Indonesia Maju gitu ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Erlangga dari konferensi PL secara resmi yang disampaikan oleh beliau, itu jelas bahwa beliau berpesar hati ya untuk menjaga bagaimana transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ya, yang dimana beliau dalam satu periode ini mampu untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional pasca COVID dengan sangat baik, tentu di tengah tantangan global dunia gitu ya, yang memang membutuhkan satu konsentrasi yang penuh, satu pendekatan yang lebih fokus gitu dalam menangani berbagai potensi bagi munculnya persoalan ekonomi global tersebut. Oke, Pak Aceh, untuk saat ini dinamika di internal Partai Golkar, apakah lebih dominan yang mendorong untuk segera dilakukan munas luar biasa, munas nub, atau memilih PLT dulu sampai kemudian nanti munas sesuai dengan jadwal? Bagaimana rencananya, Pak Aceh? Iya, Partai Golkar sendiri memiliki mekanisme yang diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yang menegaskan tentang bagaimana proses sirkulasi kepimpinan di tubuh Partai Golkar ya. Memang kalau kita lihat di dalam ADRT itu secara tegas disebutkan bahwa ketua umum jika berhenti ya, atau mengundurkan diri, jelas mesti harus ada yang menggantikan ya. Nah, pengunduran dirinya Pak Erlangga Hartato sebagai ketua umum, memang secara diur saat ini sampai rapat pleno yang akan datang itu masih beliau. Nah, pada rapat pleno nanti akan diputuskan soal surat pengunduran dirinya Pak Erlangga. Dan setelah itu nanti akan ditentukan siapa PLT Ketua Umum yang menjalankan tugas-tugas Ketua Umum Partai Golkar ya. Dan tentu karena kita juga menghadapi sebentar lagi pendaptaran pemilihan kepala daerah ya, yang nanti pendaptarannya adalah terakhir pada tanggal 27 Agustus. Tentu ini ada kebutuhan organisasi untuk segera kita menentukan kepimpinan yang sifatnya definitif gitu. Nah, karena itu maka nanti PLT Ketua Umum yang nanti akan ditentukan di dalam pleno Partai Golkar, Insya Allah akan dilaksanakan besok, akan segera mempersiapkan rapat pimpinan nasional, dan jika misalnya disepakati untuk segera dilaksanakan musyawarat nasional, maka akan dilaksanakan musyawarat nasional. Bicara soal memilih PLT, ini sudah beredar ya sejumlah nama politisi Partai Golkar seperti Mas Agus Gumiwang, kemudian Pak Bahlil, Pak Kahr Buzakar, dan juga bahkan Mas Bamsud. Jadi kira-kira siapa KKC yang cukup kencang untuk nantinya akan jadi PLT Ketua Umum? Ya, pada prinsipnya semua pengurus Partai Golkar itu memiliki kesempatan yang sama untuk dapat menjadi PLT Ketua Umum ya. Tapi tentu nanti tergantung dari kecenderungan para pengurus pleno ini akan memilih mana yang terbaik dalam menjalankan PLT Tugas Ketua Umum tersebut gitu ya. Nama-nama yang tadi disebut tentu mereka yang memang menjadi pengurus Partai Golkar ya. Nama Pak Agus Gumiwang, saya kira beliau juga sangat layak untuk menjadi PLT Ketua Umum. Pak Bambang Susatio, beliau juga wakil Ketua Umum yang juga memiliki apa namanya, kelayakan untuk mengemban manak sebagai PLT Ketua Umum. Dan wakil-wakil Ketua Umum yang lain yang memang memiliki potensi untuk menjadi PLT Ketua Umum. Baik, kita nantikan ya Kang Aceh untuk esok hari rapat pleno hasilnya seperti apa. Terima kasih Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan Syadzilitlar. Sama-sama. Pemirsa Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid, membantah mundurnya Air Langga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar adalah akibat tekanan dari kekuasaan. Namun, Nurdin menyebut tekanan terhadap Air Langga mungkin datang dari pihak keluarga dan pihak yang tidak menginginkan Air Langga memimpin Partai Golkar. Nah, pengenduran dirinya juga tentu mungkin Pak Air Langga ingin berkonsentrasi di pemerintahan atau konsentrasi yang mengurus keluarga dan memberikan ruang kepada kader-kader Partai Golkar untuk melanjutkan daripada kepemimpinan Pak Air Langga. Nah, ini juga seuniannya bagus karena belum mundur dalam kondisi Golkar di mana kita dalam pilih berhasil, pilih-pilih pun berhasil. Nah, mengenai alasannya ya tidak bisa kita mengatakan tidak tekanan. Tapi saya yakin tekanan itu bukan dari kekuasaan, ya mungkin tekanan dari keluarga, tekanan dari pihak-pihak yang mungkin tidak menghendaki Golkar ini dan terus dikimpin oleh Pak Air Langga. Karena Pak Air Langga ini sudah 7 tahun memimpin Partai Golkar dan termasuk Ketua Munggolkar yang berhasil daripada mengendalikan, meningkatkan daripada peralatan suara Partai Golkar dan juga memenangkan Pilek dan Pilek Pres. Dan pemirsa untuk membahas terkait nama-nama yang beredar masuk dalam bursa ketum Partai Golkar selanjutnya, kami telah terhubung dengan Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya. Selamat siang, Mas Toto. Selamat siang. Ya, Mas Toto tadi kita sudah tanyakan langsung ya pada Kang Aceh terkait dengan nama-nama tersebut yang katanya semuanya potensial. Tapi sebetulnya sosok seperti apa yang dibutuhkan oleh Partai Golkar di tengah kisru yang terjadi saat ini? Ya, kalau bicara idealnya tentu saja nama yang harus mengakar ya bahwa memang dia diinginkan oleh kader-kader Partai Golkar terutama di level daerah. Artinya memang dibutuhkan sosok yang betul-betul kiprahnya secara organisasi itu sudah melewati karir politik fokus di Partai Golkar. Kenapa Partai ini Partai Kandang? Bukan partai yang serta-merta berguruh diri, kaderisasinya sangat bagus. Tapi di sisi lain juga menarik bahwa Golkar ini punya karakter kas, ingin dekat dengan kekuasaan. Sehingga biasanya, bahkan termasuk pasar reformasi, yang akan menang menjadi ketua memiliki adalah yang mendapatkan restu kekuasaan. Kalau dilihat dari sisi ini, ada dua nama yang menurut saya menarik untuk kemudian berpeluang menang di Munasluk. Yang pertama adalah Agus Kumiwang Kartasasmita, yang kedua adalah Bahlil. Bahlil memiliki kelemahan karena dianggap sebetulnya dalam konteks urut kacang di Golkar ini, leponnya belum ada di TPP bahkan. Apalagi wakil tukang umum, seperti nama-nama yang saya sebutkan, seperti nama-nama yang sekarang diusukan mungkin saja berpeluang ya. Tapi kita tahu, Bahlil dipercaya-percaya kan sangat-sangat berkat dengan Jokowi. Lalu kalau kita bicara Agus Kumiwang, isunya kan beredar menjadi PLT. Pertanyaannya adalah apakah Agus Kumiwang ini dianggap lebih dekat dengan Pak Jokowi atau dekat dengan Pak Prabowo? Dan bagaimana sikap Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu menurut saya yang akan mendapatkan hasil Munasluk. Tapi apapun itu, suka atau tidak menurut saya dari proses yang belakangan terjadi, sulit buat kita melihat sebuah Munasluk yang sifatnya hanya bottom-up, tentukan oleh para pemegang suara di internal Golkar. Menurut saya, faktor restu dari kekuasaan yang akan menentukan hasil Munasluk nanti. Artinya dinamika ketika nanti digelar Munasluk oleh Partai Golkar akan seperti apa? Mas Toto, apakah akan alot? Atau kemudian berjalan dengan mulus? Karena sudah jelas tadi yang ada analisa ya, kedekatan dengan kekuasaan begitu. Iya, kalau dilihat dari tidak lumrahnya cara kekuah umum mengundurkan diri, menurut saya, sepertinya sudah ada sebuah skenario cerdas yang sistematis ya. Kalau kita lihat cerdasnya ini kenapa? Karena kita lihat dari si timeline, ini dua minggu setengah dalam kendaftaran tanggal 23 Agustus untuk kebutuhan di Elkada. Ada aturan bahwa rekomendasi di Elkada oleh sebuah partai itu hanya sah kalau ditandatangani kekuah umum definitif plus sekjen. Artinya, sepertinya sudah ada yang melihat bahwa Munasluk ini akan dikondisikan untuk kemudian disetujui oleh hampir seluruh pemegang suara. Kenapa? Para pemegang suara, terutama pengurus daerah ini kan sangat punya kepentingan supaya mereka lolos dalam kendaftaran di Elkada. Sehingga salah satu cara untuk kemudian meloloskan mereka dalam Elkada adalah ikut dalam Munasluk dan menetujui nama yang menguang dalam Munasluk sehingga keputusan menjadi ambil cepat dan rekomendasi Pilkada bisa aman. Tidak dalam kondisi deadlock yang bisa berbahaya buat rekomendasi Pilkada buat Golkar. Dalam kondisi itu bukan tidak mungkin. Menurut saya bisa saja terjadi proses aklamasi walaupun ya catatan Golkar ini karena banyak jagoan tanda kutip faksi-faksi yang memiliki pengalaman atau yang terbang tinggi dalam berpolitik. Bukan tidak mungkin tiba-tiba ada kejutan ketika ada sosok yang membenarkan diri maju dan melawan skenario aklamasi. Oke. Kita expect ada elemen of surprise juga begitu ya Mas Toto. Tapi kalau bicara soal agenda Pilkada tadi yang sempat Anda singgung Bagaimana kemudian demokrasi harus seperti itu? Demokrasi harus seperti itu. Untuk agenda Pilkada ke depan Mas Toto dengan masih kosongnya kepemimpinan di Partai Golkar saat ini akan seperti apa dampaknya kalau dibiarkan berlarut? Ya tadi level formalnya mereka harus menaslu. Selesai sebelum tanggal 27 Agustus bahkan harusnya beberapa hari sebelumnya sudah selesai karena karena nanti harus ratanya juga kepengurusan baru ini sudah diakui oleh Menkum HAM. Nah disini aja sudah muncul spekulasi ya misalnya apakah untuk memastikan bahwa kepengurusan hasil Munasluk ini disahkan oleh Menkum HAM dan kita tahu Menkum HAM akan terjadi resah dalam waktu tepat itu spekulasi yang muncul lagi yang harus saya kan pertama adalah bagaimana Munasluk bisa dilakukan dalam waktu cepat sehingga rekomendasi Pilkada bisa diamankan. Yang kedua apakah akan berpengaruhi dalam konstelasi Pilkada apabila ketua umum baru yang dipilih ini adalah sosok yang berasal dari restu kekuasaan menurut saya yang namanya KIM atau KIM Plus itu akan dengan lebih mudah menguruskan rekomendasi Pilkada di daerah strategis terutama di Pilkub yang kemarin-kemarin kita tahu terlalu ada beda sikap antara dua orang yang terbesar antara Golkar dengan Gerindra in plus terutama yang diperjuang Mas Toto spesifik untuk di Pilkada Jakarta dan Jawa Barat apakah kemudian akan mulus berjalannya dengan gantinya kepemimpinan partai Golkar ya tadi saya ada jelaskan mulus karena perbedaan sikap yang muncul antara yang dibeli dalam menakluk sebetulnya hanyalah titikan dari kekuasaan paketan dari partai-partai kin saya itu akan kemarin mengalami perbedaan dan itu yang menurut saya menjadi salah satu faktor penyebab bahwa Mas Erlangga yang kode untuk lancarnya proses transisi dari pemerintahan Prabowo-Gibran yang notabene juga salah satunya akan terkait dengan sepakatan mereka terkait dengan rekomendasi di Pilkada oke baik terima kasih Mas Yunarto Wijaya Direktur Eksekutif Carta Politika telah memberikan perspektifnya mengenai mundurnya Erlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar kita akan nantikan langkah selanjutnya Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang